...membuka peluang masuknya budaya asing ke Indonesia tetapi juga memungkinkan budaya Indonesia untuk mendunia. Pertanyaannya bagaimana strategi PASLON mempromosikan budaya populer Nusantara untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional? Waktu Bapak menjawab, dua menit Pak Anies kami persilahkan. Negara harus mengalokasikan sumber daya yang cukup di bidang kebudayaan bukan dipandang sebagai biaya tapi dipandang sebagai investasi. Dengan begitu maka karya-karya kita dari mulai kuliner, karya seni seperti film itu menjadi tumbuh berkembang dan kemudian bisa dibawa ke level global. Dan kita berencana di dalam diplomasi ini melibatkan semua, diaspora dilibatkan, mahasiswa dilibatkan, mereka yang berada di luar diajak menjadi bagian dari diplomasi. Kemudian yang tidak kalah penting, kita ingin membangun rumah kebudayaan Indonesia di tiap-tiap region di seluruh dunia. Sehingga di tiap-tiap region kita akan memiliki satu tempat di mana Indonesia menunjukkan karya budayanya. Di mana kita menjual kepada mereka bukan sekedar komoditas-komoditas perekonomian, tapi juga kita menawarkan kepada mereka nilai karya budaya Indonesia. Kemudian kuliner, kita merencanakan untuk membantu mendorong tumbuhnya restoran-restoran kafe-kafe Indonesia di berbagai kota besar di seluruh dunia. Sebagaimana sekarang di Jakarta kami menyaksikan, banyak sekali restoran asing di sini. Kita harus memiliki rumah kuliner Indonesia di berbagai tempat. Dan itu siapa? Negara yang ada di belakangnya, negara yang fasilitasi. Dengan begitu maka swasta yang terlibat akan bisa mengelola ini, tapi awalnya investasi dari negara. Dan lalu disiapkan kredit yang memungkinkan bagi usaha kecil, mikro, untuk menjadi bagian dari diplomasi kebudayaan Indonesia. Kemudahan di dalam permodalan, kemudahan di dalam mengakses pasar internasional, itu semua dilakukan supaya seluruh jajaran bisa terlibat di dalam kampanye diplomasi kebudayaan Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak Anies.